VGA RG 1.300.000 bisa diajak untuk gaming sambil live streaming? Hmm. Halo teman-teman semua, aku Atas Ergenet dari channel Teknologi Deng. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, rakit PC, dan teknologi yang ada di jaman sekarang. Ya, betul banget. Ini VGA harga 1 jutaan. Temanya warna putih, cakep banget lagi. Dan bisa banget diajak untuk gaming sambil live streaming. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Teknum channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at Teknum. Jangan lupa follow ya teman-teman. Emang bener bang, VGA harga 1 jutaan bisa banget diajak untuk gaming sambil live streaming. Hmm, sebenarnya itu nggak masuk akal ya. Tapi tahun ini kita dikejutkan dengan banyak part-part komputer yang menarik nih di range harga segitu. Mungkin kalian sudah tahu dan aku pernah review ya dari VGA ini. Tapi yang membedakan ini memiliki tema warna putih. Aku bakal kenalin ke kalian nih VGA yang sangat worth it banget dari Isurix RX 580. VGA ini bermerek Isurix. Isurix sendiri adalah VGA merek baru ya teman-teman. Yang keluaran dari tahun lalu. Dulu Isurix menyediakan VGA untuk kebutuhan mining. Pas lagi tinggi-tingginya. Tapi kali ini Isurix memproduksi VGA untuk consumer seperti kita. Ya untuk kalian main game, entertainment, dan lain-lain. Dulu aku sudah pernah review untuk 3 RX 580 dari Isurix. Temanya berwarna hitam dan kali ini Isurix memberikan kesegaran terbaru nih. RX 580 bertemakan warna putih. Jadi ini adalah VGA, tema warna putih termurah saat ini. Langsung aja kita kenalan dengan VGA-nya nih. VGA Isurix ini memiliki chipset RX 580-2048SP. Nah, itu apa bang? Kok ada akhirannya begitu? Jadi untuk VGA ini adalah refreshment dari AMD official ya teman-teman. Jadi ini bukan dibuat dari Isurix saya sendiri atau gimana gitu. Ini resmi teman-teman dan ada spesifikasi lengkap di Tom Sadward juga. Kita bisa cek. Untuk chipset dari RX 580-2048SP ini bedanya dengan RX 580 biasa adalah dari segi speed, clock bandwidth, dan spesifikasinya ini agak berbeda. Jadi yang 2048SP ini dibawah dari RX 580. Dan untuk RX 580-2048SP ini lebih mirip dan persis dari chipset RX 570. Jadi kemungkinan besar ini adalah chipset RX 570 yang dinamakan oleh AMD dan direfresh dengan nama RX 580-2048SP. Jadi untuk performanya itu lebih sama dengan RX 570 ya. Bukan RX 580 pada umumnya. Gak masalah karena ini chipset emang official resmi dari AMD dan ini baru refreshment ya. Oke kita lanjut untuk spesifikasinya kita mendapatkan VRAM sebesar 8GB. Yang tentunya di harga 1 jutaan ini sangat menarik banget. Kita mendapatkan chipset yang lumayan kuat serta ini sudah memiliki VRAM 8GB. Tentunya untuk gaming-gaming zaman sekarang ini membutuhkan VRAM yang lumayan besar ya. Tentunya dengan raw performance yang oke juga. Jadi untuk chipset dari RX 580-2048SP ini menurutku udah oke ya. Kita telah membahas mengenai chipset dari RX 580-2048SP ini. Nah langsung aja kita review nih untuk modelnya. Jadi untuk Isurix RX 580 ini berwarna putih atau white edition. Memiliki dual fan di mana fan tersebut memiliki fan LED RGB juga. Tentunya ini auto RGB ya teman-teman jadi ya keren lah ya. Kalau kalian suka RGB-RGB seperti itu. Warnanya juga halus gak yang gimana-gimana gitu dan terang oke lah. Dan untuk fan-nya ini bening ya teman-teman biar LED RGB-nya kelihatan terang gitu. Di bagian frame-nya ini warna putih ya teman-teman. Di depan dan di samping itu putih semua. Dan ini polosan aja. Cakep sih. Kita harus menyematkan 1x8 pin power untuk menyalakan VGA ini. Spesialnya lagi di atas kita diberikan backplate yang terbuat dari metal. Ini sangat cakep banget. Dengan ada desain grafis yang ala-ala Isurix gitu lah. Untuk corak warnanya ini seperti purple gitu ya teman-teman. Jadi kombinasi dengan warna putih itu sangat cakep banget. Untuk port-portnya ada 1 HDMI dan 3 display port. Ini bisa multi-monitor. VGA harga 1 jutaan sekali lagi. Cakep banget ya. Overall aku suka banget untuk desainnya warna putih dan kalian kalau mau rakit PC budget warna putih ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Kalau kalian minat linknya ada di deskripsi. Tapi gak afdol kalau gak kita tes gak sih? Langsung aja kita tes menggunakan PC Tech Doom yang memiliki spesifikasi. Intel Core A5 12400F. Otherboard P660 MPG Riptide. ID Cooling SA904XT Twin. Apexer Nox RGB DDR4 32GB kit kecepatan 3200MHz. SSD WD Black SN750 250GB N2M BZG3. Hardisk WD Blue 4TB. Deepcool PM85080 Plus Gold. Dan pastinya PGA-nya yang bakal kita tes yaitu ISORIX RX 580-2048SP Wide Edition. Oke, untuk pengetesannya aku bakal overclock untuk CPU-ku ya. Jadi di 1,125V dan untuk clocknya itu di 4,8GHz. Kalian penasaran performanya gimana? Langsung aja ini dia benchmark-nya. Valorant 1080p Low Competitive. Kita mendapatkan FPS average di 300-an hingga 400 fps. Ini sangat cakep ya. Untuk VGA-nya bisa ngangkat Core A5 yang di overclock. God over PC. 80p, FSR Ultra Quality, settingan original atau medium. Kita mendapatkan average FPS di 60 fps. Ini sangat nyaman banget sih. Forza Horizon 5. 1080p, setting high, average FPS di 60 fps. Sudah nyaman banget dan smooth parah nih. Kalau mau naik lagi, settingan medium aja. Sudah enak banget ya, pastinya. Spider-Man Miles Morales, 1080p, setting medium. Kita masih mendapatkan average di 40-an fps. Ini termasuknya tergolong nyaman banget sih. F1 2022, 1080p, setting medium. Kita mendapatkan average FPS di 90-an fps. Ini sih udah lancar jayalah ya. Perkret 6, 1080p, setting high. Dengan FSR Ultra Quality, kita mendapatkan average FPS di 60-an. Wah, ini sangat cakep sih. Mantep banget. Game-game zaman now, libas abis. Red Dead Redemption 2, 1080p, setting medium. Kita masih mendapatkan 50-an hingga 60 fps. Game-nya berat untuk VGA yang murah-murah. Tapi ini bisa banget. Sadius. VGA ini sudah aku ajak untuk live streaming. Gimana untuk performanya? Langsung aja kita tonton. Nah, jadi video ini digunakan untuk upload review RX 580 dari VGA Aysurix. Jadi ini Aysurix ya teman-teman. Aysurix ngeluarin VGA baru, RX 580, versi yang warna putih. Cakep. Dan kita testing nih di live stream Techdung. 1080p, 30 fps. Apakah lancar? Oke, mari kita coba ya. Untuk settingannya, kita cek ya. Display 1080p. Terus, untuk grafisnya original. Mantap, betul. AMD FSR 2. Biar lancar. Wih, fps-nya langsung naik 10-an guys. Oke, langsung aja. Mari kita coba gak sih? Let's go. Apakah lancar? Mantap. 60-an sekarang. Ini sambil live streaming ya. Aku sambil live streaming oke. 1080p, 30 fps. Oke. Kalau di gameplay itu kan 50-an, 60 fps. Lah kok selesai? Cepat sekali loh. Ini gigi banget. Tapi rasanya gak kayak 60 sih. Cuman, kan karena ini sambil live streaming ya. Kayaknya ke 30 fps sih. Oke lah. Sip, mantap banget. Lancar jaya. Oke. Kita sambil jalan-jalan ya. Oh ya, mantap. Kita ambil ini ya dulu. Nah, gimana ini menurut kalian? Apakah VGA ini menarik bagi kalian yang mau rakit PC? Menggunakan VGA yang murah-murah? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurutku Sidi, dengan budget 1 jutaan, ya sangat oke banget lah. Why not guys? Apalagi kalau kalian mau rakit PC tema warna putih, boleh banget. Nah, untuk sweet spot, rakit PC menggunakan VGA ini di range 6-7 jutaan. Kalian sudah mendapatkan CPU 6-core, RAM 16GB, SSD NVMe 512, VGA menggunakan ISO Rx RX 588GB, PSU-nya 500W lah ya. Kisaran gitu, itu udah sweet spot banget nih. Di 6-7 jutaan. Dengan VGA 1 jutaan kecil ini, kita sudah bisa untuk gaming sambil live streaming. Bahkan yang aku tes itu game berat dari God of War lho. Wow, luar biasa banget ya. Dengan catatan, ya kalian bisa di 1080p 30fps, atau mau nyaman bisa ke 720p nih. Ya, masih oke banget dan nice lah. VGA 1 jutaan sekali lagi lah ya. What can you expect? Tapi ternyata melebih ekspertasiku. Kalau kalian minat dengan VGA ini, langsung aja linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDone Channel. Dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok, at TechDone. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ISO Rx sudah menjajalkan VGA ini. Sekian dan goodbye. VGA 1 jutaan, murah, dan warna putih. Belum ada sih. Seppuk UGA 2 jutaan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mencintai. Jangan lupa untuk mencintai. Jangan lupa untuk mencintai.